Rumpah Terima kasih Joto Pisang hijau Mie kering Palu basah Sampai ketemu Wana Halo guys Saya Wana Akan menjemput 2 sahib saya dari Jakarta Namanya Cipta Seorang vlogger terkenal Dan satunya lagi namanya Joe Dia biasanya membantu Cipta Untuk memvideokan atau memotret objek-objek tertentu Dalam beberapa hari ini kami bertiga akan menyusuri jejak-jejak jalur rempah Dan yang paling surprise Saya akan memperkenalkan kepada kedua sahib saya ini Seorang cindikiawan keren yang pernah hidup di abad 17 Saya yakin sekali waktu kalian pasti ke kotaku Yakin Yah, feelingku bilang begitu Feeling Sebagai konten kreator Traveling reportmu tak lengkap tanpa ke Makassar Apanya Makassar sih yang menarik? Bro, Makassar itu kaya dengan keunikan sejarah, budaya, seni, dan kuliner Di masa kolonial Benteng ini menjadi pusat pemerintahan VOC di Makassar Dulunya bernama Benteng Jumpandang Setelah VOC yang dipimpin Spilman menguasai Makassar Berubahlah menjadi Fort Rotterdam Nah, ini adalah kantor Spilman Dan bangunan yang di sebelah sana itu Itu adalah tempat tinggal Spilman Bangunan yang panjang itu 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 adalah tempat penyimpanan rempah-rempah milik VOC Jalanlah jalan sepanjang jalan Jalan memingkir di pagar orang Murahlah murah mencari ayam Ekerlah mata di atas orang Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, inilah pelabuhan rakyat Poter Konon, pelabuhan ini adalah jejak pelabuhan Kaluku Bodoa Milik Kerajaan Talo Di wilayah Kerajaan Talo inilah Lahir seorang cendikiawan yang keren dan sangat terkenal Kapal-kapal kayu ini siap melintasi selat, laut dan pulau ke pelabuhan tujuan Kapal-kapal itu siap-siap berlayar antara lain ke Surabaya Gresik, Semarang, Jakarta, Halmahera, Ternate, Maluku, Bandanera, dan lainnya Pautyarek adalah salah satu gerbang jalur perdagangan laut Saat berkunjung ke sana, aku terpesona melihat bongkar muat rempah-rempah dari Mataram, Halmahera, dan Maluku Dan yang paling menarik adalah saat melihat sebuah prosesi ritual adat Apasili Semacam ritual tolak balak Apasili merupakan ritual yang diperankan oleh Bisu sebagai bentuk tolak balak Tarian dan mantra sakral dan suci yang dilantungkan menarasikan tentang doa-doa keselamatan, perlindungan, serta permohonan hidayah dari Allah SWT Mengagungkan para dewa yang bersemayam di dunia atas, buting langi, dunia tengah, al-lekawa, dan dunia bawah, peretiwi merupakan wujud keseimbangan dalam kehidupan Melalui doa sakral itu, para Bisu dengan penuh harap agar seluruh masyarakat mendapatkan berkah dan keharmonisan hidup dari Allah Sang Pencipta Magiri kerap dipertunjukkan pada pesta adat maupun seremoni seperti ini Hanya Bisu atau orang yang mendapatkan transfer ilmu dari Bisu yang dapat melakukan ritual Magiri Bagi yang memiliki kegemaran fotografi, blogger, jurnalistik, konten kreatif lainnya Kawasan ini sangat menjanjikan view untuk dijadikan spot Termasuk jika ada ritual Apasili Terima kasih Yuk, jadikan kita ke... Jadi, jadi dong Kemana emang? Benteng semua apu kan? Makasanya ini keren ya 400 tahun lalu ada seorang cendikiawan terkenal Warna bilang sih dia seorang syah bandar dan makubumi kerajaan Siapa lagi namanya? Siapa namanya? Kak Raeng Patingaloa Iya, Kak Raeng Patingaloa Aka teniki rito nge Aki taki ride cengye Alitutui 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 Tepetan Tak pada salamat Salamat lino na akhirat Nah, kalau itu yang berkait sama Joe Ya, ini tuh temuan dari situ sedang mempunyai perubatan untuk ilmu Ayo deh, putuan Joe, cheers Makassar Makassar Enak nih Namanya apa ya? Sarabak Minuman khas Makassar yang menyehatkan Bisa menambah stamina dan meningkatkan imun Minuman ini memadukan jahe dengan gula arem merah Susu atau santan Merica Dan kuling telur ayam kampung Eh, kita kesana deh Ada atraksi permainan bola raga Ayo Terima kasih telah menonton! Somba Opu pada abad ke-17 merupakan kota pelabuhan internasional Letak geografisnya yang sangat strategis menarik minat para pedagang mancanegara untuk berkunjung Bandar Makassar menjalankan fungsinya sebagai pintu masuk wilayah, pusat pengumpulan, dan pusat pengumpan Atau penghubung antar pelabuhan Karena itu, Makassar menjadi pusat perdagangan maritim yang terletak di kawasan timur nusantara Kota ini sebagai titik temu arus pertukaran komoditi dari berbagai penjuru Di antaranya Maluku, Irian, Kalimantan, Malacca, Sumatera, Jawa, Asia Selatan, Eropa, Filipina, Cina, dan Australia Komoditi utama dari perdagangan itu adalah rempah-rempah, beras, jagung, kopi, koprah, kain tenun, kayu cendana, dan budak Tak heran, jika penduduknya kemudian kian beragam etnik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!